selamat malam ini masih bisa dibilang lanjutan video kemarin pada saat nage system sensor operator setelah beberapa hari saya pikir-pikirkan saya timbang saya putuskan untuk tetap memasang instructor KTC tapi kalau sekarang akan saya barengkan dengan pemasangan Jugen 5 Racing Turbo oke langsung kita bahas sedikit tentang Jugen 5 ini sebenarnya ini saya beli sebelum saya membuat channel jadi pada saat masih saya sekolah tapi saya lepas lagi soalnya motor saya tinggal yang memakai bukan saya jadi saya kembalikan ke standar alasan dulu saya beli injektor itu karena pada dasarnya untuk memodifikasi sistem performa motor injeksi itu yang utama itu ini ya teman-teman karena dari sistem semua sistemnya itu diatur oleh si injektor ini kalau mesin karbu kan nanti untuk karburasi kita bisa ganti power jet dan main jet terus kalau pengapian kan itu kita bisa bubut sedangkan kalau motor injeksi itu kan kita bisa setting semuanya disini jadi nggak perlu bubut magnet untuk geser pengapian atau ganti power jet dan lain sebagainya itu kita tinggal memprogram saja nanti injektor sebanyak sedikitnya bahan bakar yang keluar bisa disetting dari sini seperti itu jadi alasan saya dulu membeli ini ya karena untuk membebaskan dari kekakuan gimana ya agar bisa disetting gitu aja kerjanya karena kalau standar kan nanti cuma di remap remap itu kalau setahu saya sampai sekarang kalau remap itu kita tidak bisa setiap RPM atau setiap persen TPS itu kita tidak bisa mengaturnya sesuka hati cuma hanya bisa kita kita block seluruh settingan misal settingan bahan bakar kita boroskan atau kita hematkan seperti itu sih jadi nggak bisa di setiap RPM setiap posisi TPS itu nggak bisa setahu saya itu ya kekurangannya di remap itu jadi kalau misal tambah misal kita tambah debit bahan bakarnya anggap lah 5cc tambah 5cc itu dari RPM bawah sampai RPM atas itu semuanya nambah 5cc seperti itu sih setahu saya jadi nggak bisa disesuaikan semaunya sendiri seperti itu oke ya ini segala saja oke untuk pemasangannya sederhana saja sederhana sederhana mendemonstrasikan ya bentar bentar oke oh bentar ini yang pertama sudah pasti ini masuk soket motor injeksi acu acu terus lihat ini kabel hubungkan ke history ini kabel history terus ini kabel ke map sensor itu nah kalau history kan sudah pasti kalau yang map sensor itu sepertinya kita harus tidak tidak ada ya di motor supra itu tidak ada map sensornya setahu saya sih jadi ini itu digunakan untuk map sensor yang apa yang itu gitu loh jadi ini fitur tambahan dari PRT nanti kita beli produk lagi di PRT terus kemudian kita tancapkan disini untuk meningkatkan menambah sensor sistem sensor kemudian ini soket racing turbo jadi nanti ini bisa digunakan untuk double injector kemudian ini settingan untuk core 1 atau core 2 seperti itu kemudian yang panjang sendiri ini digunakan untuk menyetting memasukkan soket remote controller atau remote mouse agar bisa kita setting di komputer ataupun di remote ataupun di HP seperti itu ya serena sekali langsung saja kita pasang keduanya saya tidak mau bukannya tapi saya rasa terlalu lama karena kalau injector sudah tahu pasti kalau echo itu kalau supra itu nyempil di dalam aduh agak rigi juga kemarin dulu pas apa pertama masang itu kan ini cukup besar ya ini lebih besar serat gimana ya kalau lebih besar 30% dari echo standar dari 30-40% dari echo standar jadi echo ini cukup besar ukurannya jadi nanti akan naprak ke rangka mungkin nanti saya lihat hasilnya oke oke selamat sore lanjutkan video kemarin ini sudah jadi motor saya sudah full terpasang untuk kalibrasi kok kalibras pengaturan settingan injektor itu nanti saya screenshotkan daripada kelamaan teman-teman bisa melihatnya sendiri halo ada yang tidak tahu bisa tanya di komentar oke seperti itu untuk dual core nya saya atifkan saya pasang di dekat gunji kontak enggak 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 pasang di sini hai oke kemudian untuk settingannya bisa di setting atas ini tidak perlu cowak body atau cowak jok kita selipkan di antara body ini tapi resipunnya cuma hold nya hilang dilepas enggak dipasang ini buat wadah soket settingan injektor seperti itu injektor nya tetap di dalam sini kita kunci palet abilities 100% aman terus apalagi ya enggak ada sih cuma itu saja apalagi ya sudah sebenarnya seperti itu jadi kesimpulannya dari video awal sehingga sekarang itu bisa terinstall semua dari sensor TPS hingga aktuator injektor oke seperti itu kemarin juga sudah saya test riding enak-enak saja lebih rins mungkin settingan saya yang TPS 20%-an itu pengapiannya terlalu maju jadi gak berat kalau digas awal kalau di atas 20% saya rasa enak buat digas dan 100% lebih respirasif sangat terasa sekali dengan ini apalagi kalau kondisi motor netral digas itu naiknya cepat banget tapi kalau pas masuk masih tetap ada tenaganya seperti itu oh iya pada saat pemasangannya kurang lengkap ya videonya karena ini terburu-buru dipakai motornya ini motor cadangan buat saya kerja mau dipakai pergi jadi mau gak mau motor ini harus jadi jadi gak sempat video karena akan lebih lama gak selesai-selesai nantinya jadi saya videokan setelah semuanya terinstall seperti itu oke sekian dulu dari semua part video yang sudah saya upload sebelum-sebelumnya semoga bermanfaat ini kita tinggal nunggu hasil datanya kita ganti knalpot tracing sama nanti pembersihan di ruang bakar karena kemarin kan kebanjiran bensin jadi businya hitam banget pasti pistolnya juga hitam kalau gak dibersihkan keraknya nanti gak numpuk oke jadi itu saja terima kasih sudah menonton kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh